Ya pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia dan kalau kita berbicara tentang pendidikan nih pendidikan pasti tidak mengenal usia ya kan, you can start studying atau learning dari umur berapa saja Nah ini juga nih ada yang menarik dari perhelatan Wisuda Institut Teknologi 10 November Surabaya, seorang ibu dan anak yang di Wisuda bersamaan sebagai doktor, keduanya menyanda gelar sebagai Wisudawan tertua dan Wisudawan termuda Acara Wisuda Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya ke-121 yang digelar di Graha 10 November ITS menjadi momen langka bagi Rika Rohana dan Rarasmaya Indraswari Ibu dan anak ini resmi menyandang gelar doktor setelah keduanya di Wisuda bersamaan Rarasmaya Indraswari dinyatakan lulus program doktor dari Teknik Informatika Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas pada usia 24 tahun 7 bulan Ini menjadikannya Wisudawan program doktor termuda saat ini Mahasiswa program pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul ini menutup studi doktornya selama 4,5 tahun dengan disertasi berjudul Sistem Deteksi Osteoporosis berdasarkan fitur cortical bone rahang bawah pada Konbim Compute Tomography atau CB City Sedangkan sang ibu Rika Rohana tercatat sebagai Wisudawan tertua di usia 50 tahun 6 bulan Rika berhasil menyelesaikan pendidikan doktornya lewat disertasi berjudul Bone Fracture Detection Using a Three Dimensional Ultrasonic Tomography System di Teknik Elektro ITS Rika yang kini menjadi dosen Teknik Elektronika Politeknik Negeri Surabaya mengakui bekerja bersama rekan-rekan kuliah yang lebih muda awalnya sedikit membuatnya minder namun karena saling mendukung dan tidak membedakan Rika merasa berjiwa muda dan bersemangat dalam belajar Rika berkomitmen untuk menanamkan nilai-nilai ketekunan dalam kehidupan pada keluarganya Jadi sebenarnya saya kan profesi saya sebagai dosen yang ditanamkan di keluarga kami adalah kalau mengambil sesuatu itu harus mencapai maksimal dosen yang diserahkan dia juga maksimal jadi dokter jadi akhirnya keluarga juga sangat mendorong sangat menunggu saya untuk menemukan dokter anak saya juga menjadi teman saya seangkatan Sementara Raras tidak menyangka dapat menyelesaikan dokter dan berwisuda bersama sang ibu Raras mengaku sempat terbebani untuk bisa menyelesaikan pendidikan dokternya namun karena dukungan dari keluarga dan rekan kuliah Raras mampu meraih kelat dokter Sebenarnya tidak direncanakan kalau mau menerus bareng ibu Sebenarnya motivasi saya biar menerus secepatnya dan tidak nyangka lalu bilang ibu juga ternyata juga mampu Sebagai dosen Rika berpesan kepada para mahasiswa untuk tidak menyerah dan tetap fokus pada komitmen yang telah dipilih sejak awal Sedangkan Raras berpesan kepada rekan mahasiswa program sarjana agar segera menentukan tujuannya Dari Surabaya, Jawa Timur Catur Irawan, Metro TV